hai 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 sobat kicau gimana kabarnya semoga hari ini baik-baik saja oke disini saya akan men-unboxing atau mereview burung yang saya dapatkan tanpa berlama-lama ini dia burungnya Hai burung apakah ini Oke sobat kicau ini adalah burung kolibri manggar atau istilahnya kolibri kelapa nah burung ini tidak sengaja saya melihat di postingan ada burung yang cukup murah dan cukup menarik untuk saya beli dan akhirnya saya membelinya burung kolibri kelapa kita lihat terlebih dahulu untuk kondisi fisiknya untuk kaki disini bisa teman-teman lihat untuk kondisi kakinya masih Hai cukup baik termasuk kuku dan juga jari-jarinya masih utuh Hai nion dan untuk sayap sebelah kanan ini ada beberapa helai yang copot kemudian sayap sebelah kiri ini Hai bagus dan untuk ekornya sebagian sudah habis karena mungkin terkena pulut Hai nah burung kolibri kelapa ini Hai saya dapatkan di forum jual beli online dengan harga Rp15.000 dan ini langsung dari pemikatnya jadi burung ini masih tergolong murah karena saya dapatkan tidak di kios burung melainkan di tukang pikat Hai maka saya tertarik untuk membelinya dengan harga Rp15.000 nah burung ini memiliki karakter yang yang cukup unik karena burung ini sangat-sangat cocok untuk dijadikan masteran serta memiliki bulu yang cantik Hai kemudian untuk pakan hariannya disini saya sediakan nektar nektarnya ini saya merajek sendiri kemudian untuk f-nya saya berikan ulat kandang Hai nah dalam merawat burung yang masih tangkapan hutan atau mungkin ombyokan usahakan burung terlebih dahulu beradaptasi di lingkungan barunya serta kita memfokuskan dalam menstabilkan kesehatannya kembali karena burung yang dari hutan ataupun dari ombyokan itu masih dalam keadaan yang stres giras dan lain sebagainya kemudian dalam tahapan ini juga yang tak kalah penting ketika mendapatkan burung dari ombyokan atau mendapatkan burung dari hutan jangan terlebih dahulu kita melakukan perawatan seperti mandi maupun pemastaran karena burung yang masih muda hutan atau dari ombyokan itu perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya kemudian untuk kedepannya jika burung dirasa sudah beradaptasi dan sudah terkondisi maka kita akan melakukan perawatan untuk hariannya nah tak lupa pula ketika dalam pengkondisian saya juga melakukan terapi air mengalir oke sobat kicau jika teman-teman tertarik untuk merawat burung kolibri kelapa atau kolibri manggar saya sangat merekomendasikannya karena dengan harganya yang murah juga memiliki warna bulu yang indah jika teman-teman tertarik untuk merawatnya atau menjadikannya koleksi di rumah sebagai ojean maupun masteran silakan teman-teman bisa memilih burung kolibri manggar atau kolibri kelapa itu dia sedikit review tentang burung kolibri kelapa atau kolibri manggar untuk contoh suaranya saya akan menyertakan video di akhir terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat dan juga memberikan informasi serta motivasi dalam merawat burung selamat menikmati proses dan salam kicau mania jangan lupa like subscribe dan juga komen selamat menikmati proses dan salam kicau mania